Yo what's up teman-teman Baik lagi di game Tokyo Ghoul Break The Chain Di video kali ini gue bakal nge-share gift code terbaru Dan gift code nya ini semacam kayak event Mulai dari kemarin tanggal 12 Sampai tanggal 18 nanti Tapi ingat Gift code nya itu tiap hari Cuma berlaku dari jam 5 sore Sampai jam 11 malem Wilayah Indonesia bagian barat Jadi buat kalian yang gak pengen ketinggalan gift code nya Bisa langsung gabung discord dari Tokyo Ghoul Biasanya jam 5 sore itu udah di-share Di bagian gift code Nah kalian tinggal cari aja disitu Dan berlakunya sampai jam 11 malem Setiap hari gift code nya bakal berbeda Sampai tanggal 18 nanti Dan untuk hari ini Gift code nya adalah HS3 AWK 2LQZ7E Berhubung tadi gue udah redeem Jadi gak bisa dipake lagi Hadiannya berupa diamond 15 Ya lumayan 15 diamond Tapi ini lebih baik daripada yang kemarin Kalau kemarin sih pertama kali ya Gift code nya itu cuma berlaku terbatas Sampai 2000 pengguna pertama Untuk hari ini lebih enak lagi Karena gak terbatas untuk penggunanya Cuma waktunya doang Sampai jam 11 malem Oke selanjutnya Besok itu bakalan ada banner hero baru Yaitu Maverick CCG Maverick Limited Time Recruitment is coming soon Mulai dari tanggal 14 besok Jam 5 AM Jam 5 AM UTC plus 8 Berarti kalau di WIB jam 4 Gila jam 4 subuh ini Jam 4 subuh ya Sampai November 30 Sampai akhir bulan Event Recruitment SSR Juzo Suzuya Nah kayaknya udah ada nih ya Di apa Di bagian gallery Udah ada Nanti kita bakalan coba lihat When you reach 100 draw And 200 draw Cumulatively You will receive an additional random SSR Character from the pool Nah sebentar You will receive an additional or random ya Sama sih Kalau udah 300 Pool as an additional reward You can choose Bisa milih Sama sih peraturannya Coba kita lihat dulu Maverick Ini ya Juzo Suzuya CCG Maverick Kita lihat skillnya Kira-kira dia worth it atau enggak Kalau misalkan kalian pengen gacha ya Tipenya skill Langsung kita lihat Bintang 3 Damage all enemies 320% of attack 320% of attack Kalau serangannya all enemies ini Lumayan tinggi ya Dan Appling Death Mark This damage is reduced 20% For every 1 extra target hit This damage berkurang 20% Setiap 1 extra target hit Death Mark sendiri Casting an active skill Cost 12% max HP Wow 12% max HP ini cukup tinggi Tapi tidak melebihi 250% of attack Dari penyerangnya Oke Death Mark expire After the effect is triggered Oh kalau udah ketrigger Nggak bakal berlaku lagi ya Efek Death Marknya ini Kalau udah bintang 6 350 Reduce 20 Death Marknya 15 Naik jadi 15% Nggak melebihi 350% of attack Gue rasa ini Nggak terlalu bagus ya Biasa-biasa aja Meskipun 12% HP HP atau max HP itu tadi Max HP Meskipun 12% Max HP Menurut gue ini Biasa aja skillnya Kita coba lihat Skill pasifnya aja You gain Empowering Mark When your turn start Ketika giliran dia nyerang Jalan ya Gaining 4 Empowering Marks Increase all your stat Wait Ini hampir sama Dengan Uta Increase all your stat 10% Selama 2 turn At the cost of all Empowering Marks Preventing you From gaining Empowering Marks For the duration Increase basic stat By 3% Ini hampir sama Dengan Si Uta ya Berarti kalau kita Maka Juzo Suzuya Plus Uta Itu bakalan Lebih GG lagi Cok Tapi 2 support Enak Apa enggak ya Tapi kalau dibandingkan Dengan Uta Mendingan Uta sih Kalau gue sendiri Each time a target Effect by Death Marks Dice ketika musuh yang terkena Efek Death Marks itu Meninggoy You gain 1 Empowering Marks Instantly Dealing damage to all enemies 180% of attack Oh ketika musuh yang udah terkena Death Marks tadi Meninggoy Dia bakal langsung Ngeluarin skill lagi Bakal nyerang lagi Maksudnya Increase basic stat lagi 3% Adanya Empowering Marks Wah jadi Full buff terus-terusan nih Kemudian skill pasif Yang ketiga Basic stat boost Trigger the effect of Death Marks Increase your world team Wait Your world team Basic stat Naik lagi 3% Cannot occur More 8x Enggak melebihi 8x ya Entah Apakah nantinya Kalau misalkan ya Kita duetin dengan Uta Buffnya itu bisa nimpa Atau enggak nih Pertanyaan gue Kalau bisa nimpa Enak Kalau gak bisa nimpa Ribet Takutnya gak bisa nimpa ya kan Gak bisa nge-stack gitu Kemudian Basics Eh basic Eh pasif skill yang terakhir Power burst enhancement Gaining Power burst Grand 1 stack Of empowering mark 1 stack Oh ini bisa nge-stack sih 3% Bisa nge-stack Unik Tapi gue gak pengen Jujur aja Gue gak tertarik dengan Juzo Suzu ya Gue lebih tertarik dengan Karakter-karakter dan meta Yang udah ada Dari awal ya Uta Kemudian DPSnya Kaneki Entah Kalau misalkan nanti Gue dapet Juzo Suzu ya Mungkin Bakalan kita cobain Diduetin dengan Uta Kalau bisa Nge-stack Pasifnya itu Eh Apa Buffnya itu Bakalan Mantep banget sih Tapi Dua support Entah efektif Atau Enggak Tapi Kalau menurut gue Setelah melihat efek Dari Deathmark Casting Active Skill 12% Max HP Mendingan kita Maka Ini Yoshi Murah Soalnya dia Nyerangnya berdasarkan Max HP juga Kita lihat dulu ya Dan dia lebih tebel Tentunya Deals D-Mech To target Equal 40% 40% Of Max HP And applies Flaming Blood To all your character Flaming Blood Dealing D-Mech Cause additional D-Mech Equal to 6% Of attackers Remaining HP Dealing D-Mech Tambahan ya 6% Of attackers Remaining HP Dari Sisa HP Musuh yang diserangkah Eh Dari sisa HP Yang nyerangkah Nih Mendingan ini Kalau dibandingkan yang tadi Sama-sama Hero Skill Kita lihat Skill pasifnya Max HP Boost Increase your Max HP 5% And remove all Debuff Gila enggak tuh When you use Level up skill Or take damage Max Stack 6 Dia bakal meningkatkan Max HP nya 5% Dan menghilangkan Efek debuff Kalau ada Kemudian Reflex Taking damage While Inflaming Blood Cause you Retail it The attacker For 30% Of the damage taken Artinya apa Bang Messi Menerima damage Ketika dalam Keadaan Flaming Blood Kemudian Dia akan Membalas Atau counter attack Sebesar 30% Dari damage Yang diterima Semakin besar Damage yang Dia terima Maka semakin besar Juga Damage yang Bakal dikembalikan Kemudian Weak Reduction HP dropping By 35% Emptice Weak Bar Ini gue gak terlalu Ngerti efeknya Seperti apa HP ngedrop 35% Emptice Mengosongkan Bar lemah Kemudian Passive skill Yang terakhir Gaining power Burst Gain flaming blood For 1 turn Intinya Menurut gue Dari segi Damage Dia lebih besar Karena berdasarkan 40% Max HP Ini dia Kemudian Kalau dari buff Lebih banyak Yang tadi Lebih banyak Juzo Suzu Karena basic Startnya Langsung Naik semua Oke Terakhir Kita bakalan Coba tes battle PVP arena Sekali Win rate 59% Oke Ketemu musuhnya 52.000 Doang CP nya Halusnya Menang dengan mudah Nice Uta langsung Keluar Bebas ini Mau bunuh Siapapun Meskipun Elmenya juga Gak Ini bukan Counternya Pasti mati Dia Karena CP nya Jauh banget Kendalanya itu Doang sih ya Kalau battle Di PVP Asli gak Kotak banget Biasanya Urutannya itu Kalau kita udah menang Sekali Atau menang Dua kali Next nya Bakal ketemu Ke player Yang CP nya Di atas kita Jauh banget Biasanya Kayak gitu Dan keseringan juga Kalau ketemu musuh Yang CP nya Di atas kita Tapi mirip-mirip Dikit gitu Gak jauh berbeda Kartu kita Yang keluar Keseringan jelek Asli dah Gue sering Ngalami kayak gitu Malahan Kalau ketemu player Yang CP nya jauh Di bawah kita Keluarnya kartu Gila Bagus-bagus Semua Men Uta di spam Terus Cepet bintang Tiga Gila Lawannya Agak Susah dikit Malahan Kartu jelek KB Oke Jadi seperti itu Dulu Untuk video kali ini Makasih udah nonton Sampai jumpa Di next video Thank you Sampai jumpa